yo hello guys what's up my welcome back to you channel di video kali ini kita bakal mencoba bermain game terbaru yang keluar di steam pada tanggal 14 Juli 2020 ya temen-temen ya benar sekali apalagi kalau bukan story of reason friends of mineral town oke nah buat temen-temen yang pernah bermain game harvest moon mungkin bakal gak asing sama game ini ya temen-temen mungkin yang pernah bermain harvest moon di gameboy advance dengan judul friends of mineral town ataupun yang di ps1 aku main harvest moon itu mentok sampai ps1 ya temen-temen ps2 aku belum pernah pernah bermain dan di ps1 itu judulnya back to nature oke tanpa basa-basi sebelum masuk ke dalam videonya jangan lupa temen-temen subscribe channel ini dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalau aku update game terbaru temen-temen bisa langsung nonton oke dan masuk ke dalam gamenya kita start kita pilih skin tipenya jangan terlalu putih kayak mayat jangan terlalu hitam dikira kosong tapi karakter ini aja karena karakter yang paling kiri itu udah terlalu mainstream aku butuh suasana yang baru disini dengan karakter yang baru name sudah pasti huge berdainya aku mau pilih summer 11 karena aku lehernya 11 November disini aku pilih angka 11 kenapa summer karena aku suka musim panas ya temen-temen ini difficulty nya nah ini ada dua difficulty yang pertama itu simple mode yang kedua itu normal mode jadi simple mode ini kita memulai dengan banyak uang Thomas atom sell for a little more gold barang yang kita jual nanti mendapatkan harga yang lebih sedikit lebih banyak lebih besar easier to raise a friction for people mudah untuk meningkatkan afeksi terhadap orang lain dan kita itu kalau di simple mode ini memulai dengan 18 turnips in the field sedangkan di normal modenya kita itu enggak dapat apa-apa ya temen-temen jadi kita benar-benar memulai dari nol karena aku tipe pria jati ya temen-temen aku memulai dengan difficulty normal mode biar aku bisa ngerasain membangun peternakan ini dari bener-bener dari nol ini ada surat One day a special letter arrive in my book ada surat spesial yang datang ke kotak suratku it was sent from a person who introduce himself as the mayor of a certain little town ini suratnya dari wali kota di suatu kota kecil ya temen-temen the moment I finish reading that letter setelah aku membacanya aku langsung pergi ke stasiun dan pergi membeli tiket ke Mineral Town jadi seperti yang ada di judul Friends of Mineral Town jadi kita itu akan pergi ke kota Mineral Town kalau aku enggak salah itu nama polikotanya Bapak Thomas ya temen-temen Bapak Thomas dengan topinya oke topi Pak Tarno nya oke kita tunggu biasanya kalau awal di Harvest Moon itu awal scene-nya itu ketemu sama Pak Adi Thomas nah ini dia Pak Adi Thomas dengan topi Bapak Parno eh Bapak Tarno oke dia memperkenalkan diri sebagai wali kota Mineral Town here is this ini dia tanah yang ditinggalkan kakekmu untukmu jadi ini tanah kakek kita yang ditinggalkan buat kita ya temen-temen I'm afraid it's been some time since anyone then do it so it's fallen into a bit of disrepair oke kita mau ke scene flashback ya temen-temen I'm sorry YouTube ini ceritanya orangtuanya itu nggak bisa mengajak kita ajak YouTube buat liburan musim panas ya temen-temen saya enggak sekali karena orangtuanya terlalu sibuk oh kita nggak dapat liburan musim panas tapi kita tuh mendapatkan liburan ke tempat kakek kita ya temen-temen di ternakan yang sangat indah nice oke kita akan have fun disini oh oh there you are youths do you remember me emmy grandpa halo grandpa mbah tuh mbah kita ya mbahnya ini cerita kalo ada beberapa orang yang seumuran sama kita di Mineral Town ini ini sedikit scene flashback naik sapi terus jatuh kita di perlihatkan kuda terus kita naik kuda kita ngejar ayam nah kita malah dikejar balik sama ayam 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 kita mancing mancing mariam mantap kita dapatkan petikan ya temen-temen who are you nah seperti game-game yang sudah-sudah temen-temen dan selalu kita itu selalu di scene flashback ini ketemu sama satu cewek disini dan sampe nanti kita gede disini tuh aku sendiri sebagai pemain Harvest Moon expert ya aku gak tau cewek yang ada di awal scene di Harvest Moon ataupun story of season nanti ini itu siapa aku masih belum tau semoga di game story of season ini Friends of Mineral Town bisa terjawab cewek ini itu siapa nah ngomong-ngomong soal cewek ya temen-temen disini itu nanti kita bisa bebas deketin cewek siapapun temen-temen jadi disini tuh kita juga bebas selain belajar bertani peternak terus merawat hewan kita juga diajarkan menjadi fuckboy yang alus kita belajar jadi fuckboy di game ini ya temen-temen ini kayak cinta masa kecil gitu loh temen-temen kok kita sekarang udah 20 tahun ya ternyata temen-temen udah tua juga kita ternyata ini yang yes yang mana yang no yang mana ya temen-temen yes oke excellent excellent hello me to be the first welcome you are new resident of Mineral Town oke kita menjadi resmi menjadi warga dari Mineral Town ini ya oke kita ngasih nama peternakan kita ya kasih nama huge farm oke oh gak bisa ternyata kita kasih nama apa ya sambil aku mikir nama mungkin bisa di skip dulu kita kasih nama solo oke solo farm confirm solo farm it does have a nice string to it oke terima kasih bapak thomas dengan topi sulapak tarno nya running of farm is not the issues of jobs in the world but if you try hard i am sure you will grab food to the world oke kita bakal berusaha untuk mengelola perkebunan pertanian dan juga peternakan ini ya temen-temen ini lebih ke arah peternakan sih tapi disini juga ada kebunya ada kolamnya ada sungenya temen-temen disini tuh kalau gak salah ya itu ada 5 cewek ya temen-temen sebelum aku mulai gamenya itu ada 5 cewek yang pertama itu ada popuri si surah kanda ayam terus ada Karen si anaknya pemilik supermarket ada Ellie si asisten dokter Mai itu penjaga perpustakaan dan An An itu anaknya yang punya bergog namanya kalau gak salah nah disini kita udah main ya temen-temen ini ada kabinet coba kita cek kabinet gak ada apa-apa ternyata temen-temen di kabinet kita kita coba cek dulu satu-satu stocking hook kita cek oh bisa ternyata kita bisa change outfit temen-temen oh ternyata oh ini lumayan canggih ya temen-temen karena di game pendahulunya seperti Harvest Moon Back to Nature maupun Harvest Moon Friends of Mineralton itu kita gak bisa ganti baju jadi sini di kemas lebih modern dengan kita bisa ganti baju baik kita pakai bajunya Sherry Blossom Peel Costume oke karena unyu-unyu kita coba cek satu-satu dulu yang ada di dalam rumah ini ya temen-temen books letter tutorial gak perlu baik kita watch TV I'm good thanks kita coba lihat satu ya education karena kita tuh manusia-manusia terpelajar ya temen-temen teach me how to move around alright let's start with the basic bla 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 oke I'm good thanks kita coba jurnal kalau jurnal ini biasanya buat save ya temen-temen jurnal itu biasanya digunakan buat save coba coba kita write in jurnal sama oke kita berhasil save ya temen-temen kita udah berhasil save namanya huge farmnya namanya solo yaitu kota tempat ku berasal di kehidupan nyata oke oke kalau baik nanti kita tidur oke kita ke dulbok oh ada beberapa alat ya ini ada iron cycle itu yang gunanya untuk menebas rumput-rumput supaya bersih dari kebun kita ada kapak yang digunakan buat mencari kayu ada ini iron hoe ini kayak apa ya pacul kalau bahasa jawa pacul temen-temen itu buat garap tanah buat garap tanah supaya bisa dikasih benih-benih benih-benih tanaman ini palu buat mencari batu ya temen-temen buat mencari batu terus ini ada cheap watering can murahan murah tapi tidak murahan cheap watering can ini digunakan untuk menyirami tanaman terus ini ada pedometer if you keep in your tool pocket as you walk it will conjure step nah kalau di games pendahulunya kayak harvest moon back to nature maupun harvest moon friend of mineral ton pedometer ini kalau udah berapa ya 999 step itu kita bisa dapat powerberry powerberry itu gunanya buat menambah stamina ya temen-temen kita udah cek toolbox kita harus ambil ambil barang sih yang pertama harus kita lakuin itu membersihkan bersihin itu ya temen-temen bersihin bersihin kebunya ya kan kebunya pasti berantakan oh pak deto mah sudah nunggu di depan rumah ternyata kita tentang mineral ton itu ya aku kurang lebih udah tahu ya mineral ton itu seperti apa tempat ini dimana ini dimana dimana karena aku dulu tuh bermain game harvest moon itu lama banget ya temen-temen setiap hari ya hampir setiap hari itu aku main game harvest moon menyamar jadi fuckboy sehari jeketin popuri sehari keren sehari ellie sehari an sehari my lojak jadi fuckboy gak apa-apa dong racing crops em good thanks this is your farm after all you may do it as you wish ok kita itu jadi lelaki sejati ya temen-temen memulai semua apa-apa dari nol ok good luck terima kasih bapak thomas silahkan pergi oh ini ini namanya siapa zek kalau gak salah temen-temen zek apa bukan nah bener sekali zek zeknya disini kelihatan lebih kartun sekali ya temen-temen nah ini kita ditunjukin tentang ships nya shipping bin nah itu tempat kita nanti buat ngejual barang-barang jadi kita produk kita kayak madu terus anggur juga bisa dijual disini jadi intinya ini shipping bin ini tempat buat kita menjual hasil-hasil perkebunan kita peternakan kita dan setiap jam 5 pm atau 5 sore zek itu bakal mengambil barang-barang yang kita jual di shipping bin dan membayar kita ya temen-temen jadi kita cari duitnya emang dari shipping bin ini nah nanti harga yang dibayar zek itu otomatis masuk ke dalam dompet kita tapi aku tidak datang kembali untuk collect on only desk atau festival desk wanna know why nah jadi si zek ini bercerita kalau dia tuh gak mengambil pada saat libur ataupun festival dan dia bercanda karena aku itu butuh hari untuk libur juga wah ha ha guyu ternyata shipping bin nya gak cuma ada disini tapi di kandang itu juga ada oke temen-temen sisiknya udah pergi kita jalan-jalan sebentar ya temen-temen sebelum kita berkegiatan nih ini kalau dari grafik game nya aku bilang sih lebih bagus ya temen-temen karena ini mungkin remake kok malah tak ambil kita A, S, W, D buat jalan oh k itu buat ganti tools nya ke arah kiri R ke arah kanan gitu pakai tools nya apa dong oh F F itu buat buka peta mineral ton nya nah ini disini tuh yang pertama ini tuh ada gunung mountain hill summit nah disitu ada lake mine yang dimana ketika musim salju tiba maka kita bisa masuk sini kalau kita belum masuk ke musim salju atau winter kita tuh gak bisa masuk ke sini ya temen-temen ini ada pemandian air panas hot spring ini ada mother's hill disini ini rumah basil rumah Ellen Ellen itu kayaknya kalau gak ibunya neneknya si Ellie sebelahnya rumah Thomas sebelahnya ini supermarket ya temen-temen supermarket tuh sebenernya kayak hospital nah klinik sebelahnya itu ada gereja nah kan bener yang diatasnya itu belakang gereja itu ada rumah kurcaci nah disini ada Ed Swinery selar selar dinedakin nah ini pemiliknya namanya dok kalau gak salah anaknya namanya Anne ada Forge ini punya kita Pophole 3 nah ini dulu aku pas main game Harvest Moon yang Friends of Mineral tau aku tuh nikahnya sama Popuria temen-temen karena dia itu juragan ayam siapa yang gak mau nikah sama juragan ayam ini workshop tempat kita buat-buat sesuatu perapotan Yodel Rans Yodel Rans itu kalau gak salah tempat kalau di Pophole 3 ini kan jual ayam dan perlengkapannya nah di Yodel Rans ini itu menjual perlengkapan dan hewan ternak seperti sapi domba itu disitu kalau ayam disini sapi dan domba disini ini ada Rusplasa ini ada Beach Cafe terus ini rumah Zek itu disini nah itu kurang lebih kayak gitu ya temen-temen buat kerinsian peta dari Mineral Town ini V OV ini buat ngeliat map kita V C buat ngezoom oke backspace buat kebalik C C itu buat manggil lewat peliharaan kita oh ternyata nah ini nyapetnya pakai klik kanan temen-temen kita bersih-bersih dulu aja temen-temen hariannya nah bisa kita lihat di pojok kiri atas itu ada gambar-gambar itu nah itu itu stamina kita temen-temen yang dimana kalau stamina kita habis kita bisa masuk rumah sakit nah mungkin segini dulu ya temen-temen buat game terbaru kita Story of Season Friends of Mineral Town di episode selanjutnya di episode selanjutnya aku bakal lanjutin buat ngebersihin ladang ini sampai bersih biar bisa ditanemin benih-benih tumbuhan yang bisa kita jual nantinya nah jangan lupa like komen dan subscribe channel ini oke aktifin juga lonceng notifikasinya temen-temen supaya kalau aku update game-game terbaru temen-temen bisa langsung tahu ya nah seperti biasa terima kasih atas dukungannya see ya selamat menikmati